Jaiyan no ongkaisi Kalau sudah selesai pinjam ya? Jangan harap! Tapi kamu saja sering pinjam punya aku kan? Kapan aku pinjam gak ingat? Maunya menang sendiri, Jaiyan pelit. Padahal kan aku cuma mau lihat sebentar saja. Selesai. Capeknya. Kamu kemana saja sih? Aku jadi kerja sendirian. Coba dengar Doraemon. Masa tadi Jaiyan bilang dia tidak pernah pinjam komiku sama sekali? Memangnya kenapa kalau dia bilang seperti itu? Itu kan bagianku. Lupa, maaf ya. Sungguh keterlaluan. Padahal aku yang menggantikan kamu cabut rumput. Tapi kuenya kamu yang makan. Iya, iya. Terima kasih kalau soal itu. Tapi balas budi burung bangal. Terima kasih Doraemon. Terima kasih hari ini sudah menggantikan aku mencabut rumput di alaman. Sekarang aku akan balas budi. Pasti badanmu pegal-pegal kan? Oh iya. Saat capek paling enak makanan manis. Terima kasih. Kenapa aku tiba-tiba langsung melakukan semua ini? Karena topi itu, kalau merasakan sedikit saja rasa terima kasih, siapapun akan balas budi tanpa pikir panjang. Oh begitu. Aku pinjam sebentar ya. Tunggu. Makan Doraemon dulu deh. Di mana kamu, Giant? Eh, Nobita. Dreng, dreng. Edisi baru si Topeng Singa. Ini belum dijual bebas lho. Berkat papaku, aku bisa dapat duluan. Wah, hebat. Aku pinjam dong. Enak saja. Gak boleh. Kalau tidak boleh, kenapa kamu perlihatkan? Baju kamu kotor. Ah, thank you. Sudah ya, aku mau pamer lagi sama teman-temanku yang lain. Wah, terima kasih. Kamu mau repot-repot membersihkan bajuku yang sedikit kotor? Aku akan balas kebaikanmu itu. Oke, aku pinjam komiknya dong. Ini ambil. Topi ini efeknya luar biasa. Bagus. Nanti aku akan buat Giant balas budi sebanyak-banyaknya. Tapi sebelum itu... Hei, Nobita. Komiknya bagus ya. Pinjam. Iya, boleh saja. Bagus. Seru kan? Itu edisi baru lho. Di toko manapun masih belum ada yang jual. Iya. Loh. Eh, baju kamu kotor. Bukan sekali kamu hari ini baik pada aku. Iya. Itu dia. Tapi balas budinya rusak ya. Kok Giant sama sekali tidak membalas budi? Seharusnya tidak mungkin begitu. Aku tahu. Pasti karena Giant pikir dia tidak perlu berterima kasih. Bagi dia yang kamu lakukan adalah yang seharusnya. Hah? Ya ampun. Takeshi! Takeshi! Kalian lihat Takeshi tidak? Hah? Tidak lihat. Ya sudah. Takeshi! Kamu sembunyi di mana? Hmm... 씩 ke tampilan. Huh? Eh? Sahabatâsuk yang nikku! Ah! Ahہ! Berhasil! Akhirnya Giant bisa berterima kasih! Terima kasih! Kamu sudah membantu aku lolos dari ibu. Aku benar-benar berhutang budi. Kalau begitu baguslah. Lumayan, tapi kalau cuma begini sih masih belum cukup. Tentu saja, aku siap melakukan apa saja buat kamu. Benar juga, akan ku kembalikan komik yang ku pinjam. Aku ambil dulu ya. Eh, Nobita. Sisuka. Terima kasih, sudah meminjamkan penghapus di sekolah. Itu sih tidak masalah. Hari ini aku masak kue lho. Mau ke rumahku? Mau, mau. Oke, nanti jam tiga ya. Sama Doraemon. Iya. Nobita! Ini, ini tidak semuanya punya kamu. Tapi sekalian aku bawakan juga. Terima kasih. Wah, sepertinya ini pak. Aku bawa ini khusus untuk Nobita. Iya, baiklah. Maaf ya, Doraemon. Berikan permennya. Kamu mau rasakan ini? Nobita, ini. Tidak usah. Jangan malu-malu. Bukan begitu. Tapi ini kan sudah bekas. Jadi kamu menolak balas budiku yang tulus? Makanlah. Ayo buka mulut. Rasanya masih belum cukup. Betul juga. Kamu pernah bilang mau jadi pitcher, kan? Ayo kita latihan. Biar aku yang takat bolanya. Terima kasih. Tapi aku rasa balas budinya sudah cukup. Tidak. Pokoknya aku sama sekali belum puas. Doraemon. Apa boleh buat? Selama belum merasa puas, Jayan akan terus berusaha balas budi. Yang benar dong, Nobita. Makanya aku bilang percuma. Tanganku kan tidak kuat. Benarkah? Ini salahku terlalu memaksakanmu. Maafkan aku, Nobita. Tapi bagus. Aku punya menu latihan lain. Mula-mula tangkap seribu bola. Tenang saja. Ini pukulan ringan. Sudah, aku tidak kuat lagi. Bahaya. Nobita. Hampir saja ditabrak. Sudah cukup. Balas budi yang cukup menyeramkan. Aku mau tidur sebentar. Hei, Nobita. Biar aku temani dengan lagu Nina Bobok. Nina Bobok. Kenapa aku juga jadi mengalami semua ini? Berhenti. Aku tidak jadi tidur siang. Nobita. Padahal aku sedang balas budi padamu. Sepertinya kamu lapar ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Bibi. Aku pinjam dapur. Jangan-jangan. Ayo. Jangan malu-malu makanlah. Kamu sendiri yang mau dia balas budi kan? Bagaimana? Enak atau lezat? Ayo habiskan. Nobita. Kamu masih hidup? Entahlah. Dia mencampurkan semua bahan makanan yang ada di rumah kita. Kita harus ke rumah Sitsuka sekarang. Tapi kalau nanti Jayon ikut bagaimana? Agak awat. Lalu bagaimana? Jayon, aku mau ke toilet. Oh, aku ikut. Biar aku temani. Nobita, sudah belok. Ayo cepat, cepat. Kamu gak kena diare kan? Sebentar lagi. Oke, semangat. Akhirnya. Itu bagus. Kalau semangat, semuanya pasti lancar. Efek topi bangaunya terlalu berlebihan. Bukan, tapi perasan Jayon yang terlalu berlebihan. Tunggu kalian. Nobita ketahuan. Beginikah cara kamu menerima balas budiku yang tulus? Kalau begitu, aku akan balas budi dengan cara kekerasan. Ini bukan balas budi, tapi balas dendam. Nobita, kalian tempat waktu. Wengnya baru saja aku. Nobita! Nobita keterlaluan. Kemana dia? Kalau ketemu nanti, akan ku balas perbuakannya. Akhirnya lolos juga. Tapi kalau begini, bagaimana mau ke rumah si Suka? Kenapa nasibku selalu sial? Tapi kalau Jayon mau balas budi seumur hidup, bagaimana dong? Menurutku tidak mungkin sampai seperti itu. Sebaiknya sekarang kita pergi dulu. Nobita! Nobita, cepat pergi! Iya. Terima kasih, Jaya. Sekali lagi, terima kasih. Kamu bicara apa sih? Berhasil! Iya, syukurlah, Nobita. Akhirnya semua ini berakhir. Mulai sekarang, aku bisa hidup seperti biasa lagi. Kalian sudah bertemu Takeshi. Takeshi, pikirannya hanya main terus. Nah, aku akan balas budi. Tidak! Tidak! Minamino Shimao, kumitatteyo! Plastik model kit ini, ukurannya 1 banding 150, butuh waktu lama merakitnya. Selain itu bisa digerakkan dengan radio kontrol lho. Karan! Benar-benar seperti kapal asli ya. Hari ini mau aku bawa ke villa keluargaku di Pulau Yohjohan. Kalian mau ikut juga? Iya, mau! Siang hari kita berenang, lalu sorenya kita main model kapal ini di laut. Lagi-lagi pasti cuma aku sendirian tidak diajak, kan? Betul! Kesal, kesal! Aku iri, aku iri! Memangnya apa yang membuat kamu iri? Aku iri sama dua hal, model kit dan pulau pribadi. Oh? Ya, kalau begitu baiklah. Kamera pembuat model kit. Ini kamera yang bisa membuat model plastik apa saja? Apa saja itu semuanya? Semuanya. Kita coba saja dulu. Ayo, pose. Oke. Ukurannya kira-kira setengah dari aslinya. Sudah jadi. Rasanya tidak percaya aku bisa merakit diri sendiri. Mirip sekali. Sekarang, ayo kita buat model plastik kapal prinses Elizabeth ketiga. Ayo, ayo. Tapi kita mengambil fotonya di mana? Aku punya ide. Ini dia. Mana ya? Ada. Tolong pegang sebentar. Kita buat berdasarkan buku itu ya. Selesai. Pasti lebih besar dari punya Suneo, kan? Tapi ini mau dibawa ke mana? Kita kan tidak punya pulau dan vila pribadi. Aku mengerti kok. Buat lagi saja dengan model plastik. Buat pulau. Selama ada gambar, pasti bisa. Ukurannya seribu kali lipat dari gambarnya. Eh, mana mungkin muat di kamar ini? Bisa kok, tenang saja. Loh, jadi besar pulaunya cuma segini. Kecil sekali. Apa ini? Itu bagian dari pulaunya. Karena rumah ini tidak akan muat kalau kita buat pulaunya. Makanya bagiannya aku buat satu persatu. Totalnya 28.660 bagian. Ini akan jadi plastik model terbesar. Tapi pasti butuh waktu lama untuk merakitnya. Itu benar. Makanya... Ramuan ekstra cepat. Kalau minum ini, semua pekerjaan bisa dilakukan dengan cepat. Bagus. Ayo, kita mulai. Wah, benar-benar cepat. Baiklah. Kalau begitu aku juga mau minum. Eh, di mana ya? Ada apa ini? Bukannya mengerjakan PR? Ini model plastik, Bu. Setelah buat ini baru... Kerjakan PR dulu. Selesaikan dan rapikan gambar. Sebaiknya bagaimana ya? Oh, iya. Doraemon, boleh aku minta Ramuan ekstra cepatnya? Jadi aku bisa selesaikan PR dengan cepat. Tidak boleh. PR itu harus jujur. Begitu ya? Pulau ini serahkan saja padaku. Sementara kamu sekarang selesaikan PR dulu. Oke. Baiklah. Ayo, semangat. Makan malam. Daretannya sudah aku selesaikan. Selanjutnya tinggal rakit villa, juga rakit pohon dan tanaman. Seharusnya, besok pagi semuanya sudah selesai. Aku semakin tidak sabar. Doraemon semangat sekali. Aku juga tidak boleh kalah. Ini sulit. Gawat! Aku ketiduran. Aku ini payah, 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 payah. Oh, iya. Ini foto Pak Guru. Ini baru benar. Kalau ada Pak Guru di belakang, aku pasti bisa. Baiklah. Ayo mulai. Bangun. Sudah pagi. Aku ketiduran. PRku sudah selesai. Wah, kerja bagus, Nobita. Pulaunya bagaimana? Iya. Aku juga sudah selesai. Hah? Yang benar. Kalau begitu, kita bisa langsung pergi main. Pak Guru. Maaf, maaf. Itu aku yang buat. Supaya aku tidak sampai ketiduran. Aku sampai kaget. Kalau ditaruh di sini bisa jadi masalah. Sebaiknya aku bawa. Ini dari plastik. Semuanya adalah plastik model, Kit. Letakkan di sini saja. Hebat. Daun-daun dan pohon di sini semuanya dari plastik. Di sekitar sini masih ada tempat kosong untuk rumput. Wah, seperti ini. Jadi sekarang pulau ini sudah lengkap. Aku lupa. Terakhir, aku juga punya hewan plastik model yang bisa terbang otomatis. Hebat. Mungkin terlihat seperti mainan. Ada penyu juga. Wah, birunya laut memang luar biasa. Itu kan? Pulau Yoh Johan. Aku sengaja buat pulau ini di samping vilanya Suneo. Lihat, itu mereka bertiga. Baiklah. Ada masalah apa, Suneo? Perasaanku bilang seharusnya pulau itu nggak ada. Kamu ini bagaimana sih? Mana mungkin ada pulau muncul sendiri? Besar sekali. Dari mana datangnya? Hei, kapal itu punya kami. Kalau mau, kalian juga boleh main ke pulau kami. Itu pulau kamu? Jangan mimpi. Kami nggak akan pernah ke sana. Mumpung kita sudah di laut, Ayo kita berenang saja. Tapi... Karena Nobita nggak bisa berenang, Jadi nggak usah diajak. Sekarang kita kembali dulu ke pulau. Kenapa aku harus seperti ini? Nobita sudah bisa berenang. Ostahil. Itu model dengan tangan dan kaki yang bisa bergerak. Keren sekali. Seperti lumba-lumba. Susuka, di sekitar sini ikannya besar-besar lho. Apa itu benar? Kalau mau memancing, Aku juga jagonya. Sekarang mereka memancing. Yes! Aku sudah berhasil dapat satu ekor. Nobita! Untuk kita punya pancingan plastik dan ikan plastik. Ini dia. Aku dapat yang besar. Ketan! Nobita dari tadi terus saja mengganggu ku. Yang penting, Sizuka masih ada di sini. Sizuka! Di vilaku ada pengeras suara yang besar. Kita buat pesta dansa sama-sama yuk. Sepertinya seru. Bagus! Kita setel volume maksimal! Nobita! Kalau kamu mau ikut, boleh kok. Iya! Nobita! Ayo dansa sama-sama! Tidak usah! Lebih baik aku main di pulauku sendiri. Aku mau pergi sebentar ya. Aku sudah kembali. Ini bisa bergerak. Tentu saja. Tentu saja. Ini menyenangkan! Iya! Takut menyenangkan! Ya, ya, ya. Nobita! Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Tetap saja beda. Cuma ini yang aku bisa. Pulau kita menabrak pulau Yohjohan. Karena dari plastik, jadi ringan terbawa air. Pulau Nobita menabrak pulau kita. Nobita, apa dia baik-baik saja? Aku mau periksa sebentar ya. Ah, sesuka. Nobita! Hah? Itu? Ini, ini model plastik, Kit. Itu, itu... Wah, hebat sekali! Dan saya dengan diri sendiri rasanya aneh. Iya, tapi dengan Shizuka yang asli, itu bukan apa-apa. Shizuka lama sekali sih. Sepertinya dari sana ada suara musik. Aku gak boleh kalah sama Nobita. Jayan, jangan diam saja dong. Ayo kita beri dia pelajaran. Nah, ini baru seru. Nobita! Eh, kenapaan guru? Kami gak mau berbuat kasar kok, Pak. Barusan kami hanya berteriak saja, Kok. Kami berbisi. Kenapa mereka seperti ketakutan? Maafkan kami. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax